Oh kalau dibilang cari sensasi enggak, sama sekali enggak Karena memang pada dasarnya itu gue komen di Instagramnya Gading dan Gading pun ngebales Jadi memang gue gak cari pansos Jadi karena kalau netizen bilang gue cari pansos salah besar dia Banyak banget fansnya Gading yang komen tapi gak pernah dibales Tapi giliran gue komen dia bales Dan dia juga bales itu dengan kalimat centil kali Apa sih kayak gimana ya Misalnya dia ngomong hujan-hujan Dia kan bikin sos kopi Terus gue komen, aduh gak kebayang mendung-mendung Mendung-mendung ngopi bareng sama Gading gitu Dan dia bales siapa? Basah pasti gitu Gue bales lagi dong Aku siap kok jadi payung kamu Sedangkan yang lain kan gak ada yang dibales Berarti mereka sirik dong Pas malamnya gue bikin instastory Besok paginya gue kaget followers gue naik Tiba-tiba masuk ke salah satu infotainment Kayak gitu Tapi kan sebelumnya belum mengenal sosok? Oh udah Udah tiga kali ketemu Oh dia hot daddy banget Dia hot daddy banget Dia menarik dan kebapaan banget Bertanggung jawab Banyak banget hal yang gue suka dari dia Tapi sebelumnya ada komunikasi sendiri Tiba-tiba di sosok tadi di belambang Selesai di Instagram ya Terus ngeraya cek pribadi Enggak ada Kan gak mungkin disebutin disini doang rahasia Tapi kalau dibongkar semua Repol Makin dicari gue Pernah kesemudian? Pernah Tiga kali Kenapa itu? Tempatnya foto doang atau apa? Oh nongkrong bareng Di mana? Di daerah Jakarta Selatan Tapi kemarin yang Di tukang kopi atau tukang apa? Di tempat live musik Tapi kemarin yang ngunggahan kemarin Maksudnya apa? Si Indonesia raya juga tau Ya Ya memang si Indonesia raya juga tau Kalau gue bakalan jadi calon namanya GMP Kenapa sih bisa sepede itu Ya kan memang kalau kita hidup itu harus pede Ya untuk keputusannya kan Jodoh itu di tangan Tuhan Cuman gue percaya Kalau Gading itu bakalan jadi jodoh gue Mau sekarang dia deket sama siapapun Gue gak masalah Tapi jodoh terakhirnya itu pasti gue Tapi setelah heboh gini Gading kontak lu sendiri gak sih? Gading rasa keganggu Sampai dia unfollow gue Tapi itu is oke Gak masalah Karena dia itu unfollow gue Karena netizen-netizen yang sirih sama gue itu Selalu nge-take in ke Gading Sedangkan dia lagi promosi filmnya Jadi dia merasa keganggu Itu Sampai gue dibilang wanita halu Aku setelah gimana dianggung? Aku gak halu Memang kenyataannya kok realistis Tapi pernah gak kamu putarkan kita Kamu sama Gading Oh pernah lah Apa dia bilang? Pernah lah Ngomong yang bilang apa? Orang aku juga pernah salah satu hak Kayak hak dia lah gitu Di salah satu tempat live musik Dan aku bilang ke dia Papa Dading Ini loh aku Mama tirinya Gempi Yang dikirim Tuhan buat kamu Dia ketawa Senyum Malah aku bilang peluk Aku peluk 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 Peluknya gimana rasanya? Masa serangan? Atau gak? Anget kan? Ya Ya anget lah Ya kali gak anget Oke Udah